Jelang invasi, Israel evakuasi 100 ribu orang dari Rafah. Militer Israel pada Senin 6 per 5 mengatakan pihaknya sedang mengevakuasi sekitar 100 ribu orang dari Rafah Timur menjelang serangan darat yang diperkirakan akan dilakukan di kota di Gaza Selatan tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan bahwa sekitar 1,2 juta orang saat ini berlindung di Rafah. Mereka sebagian besar mengungsi dari tempat-tempat lain di Gaza selama perang tujuh bulan antara Israel dan kelompok milisi Palestina, Hamas, IDF. Militer Israel telah memperluas wilayah kemanusiaan di Almawasi untuk mengakomodasi peningkatan jumlah bantuan yang mengalir ke Gaza. Demikian pernyataan militer Israel merujuk pada wilayah pesisir dekat Rafah. Kemungkinan invasi Israel ke Rafah telah memicu kekhawatiran besar dari kelompok-kelompok bantuan global dan para pemimpin dunia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Jumat lalu mengatakan Israel belum menyajikan rencana yang kredibel untuk benar-benar melindungi warga sipil yang berada dalam bahaya. Dan tanpa rencana seperti itu Washington tidak dapat mendukung operasi militer besar-besaran di Rafah. Sebelumnya, tak lama setelah perang di Gaza dimulai pada tanggal 7 Oktober tahun lalu, Israel meminta warga Palestina yang tinggal di Gaza Utara untuk pindah ke zona aman di Gaza Selatan, termasuk Rafah. Namun, Rafah pun telah berulang kali dibombardir Israel dan warga Palestina sering mengatakan bahwa tidak ada wilayah Gaza yang aman. Militer Israel mengklaim pihaknya mengejar para militan Hamas dimanapun di Gaza dan akan terus melakukannya. Sampai semua sandera yang mereka tahan kembali ke rumah, kata militer Israel dalam pernyataannya. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia